Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malek disini Pada video tutorial kali ini Saya akan memberikan tip bagaimana Saya membuat sebuah shading dengan cepat dan sangat mudah Dan ini cocok untuk kalian yang masih baru belajar Oke langsung saja ke tutorialnya Untuk shading pertama Saya biasanya membuat shading untuk warna yang paling gelap Jadi untuk warna yang paling gelap ini Kita cari saja warna paling gelap dari bahan yang kita olah Seperti pada video ini Kita cari bagian mana yang paling gelap Contohnya bagian telinga sama hidup Disini bagian telinga sama hidung Kita cari warna yang paling gelap pada bahannya sebelah mana Setelah kita menemukan warna yang paling gelap Langsung saja kita membuat shading warna untuk yang paling gelap Sama seperti yang saya lakukan pada video ini Dan untuk tool yang saya gunakan Agar proses pembuatan shading pada video tutorial kali ini Saya menggunakan tool lazy dengan kombinasi brush yaitu lasso Jika kalian masih belum terbiasa menggunakan tool lazy Kalian bisa melihat tutorial bagaimana cara menggunakan tool lazy Pada notifikasi sebelah kiri atas Kalian bisa langsung klik tulisan tersebut Lanjut untuk shadingnya Rata-rata shading yang paling gelap ini terletak pada area bagian hidung yaitu lubang hidung Bagian telinga sebelah atas dan diantara kelopak mata Dan untuk badan biasanya ada di sekitar bawah ketiak sampai ke atas pinggang Dan kalian yang masih baru belajar Kalian bisa perhatikan tiap-tiap shading yang saya buat pada video tutorial kali ini Dan tip untuk kalian untuk shading pada video kali ini Ini adalah shading yang sangat mudah sekali dan cocok untuk kalian yang masih belajar Kita tentukan saja dulu area yang paling gelap pada bahan yang ingin kalian olah Setelah selesai semua pembuatan shading pada area gelap Kita lanjut pada warna selanjutnya Jadi untuk menentukan di mana letak shading warna kedua dan seterusnya Kalian harus menentukan dulu shading pada area warna paling gelap Jika kalian sudah bisa menentukan warna di mana letak warna area yang paling gelap Untuk warna selanjutnya kalian bisa dengan mudah membuat tiap-tiap shadingnya Dan untuk bagian shading kedua ini Saya akan memberikan tip bagaimana membuatnya Nah coba kita lihat shading yang saya buat pada warna kedua ini Untuk warna kedua Saya mengikuti bentuk shading dari warna yang pertama tadi Jadi kalian harus menentukan dulu di mana posisi warna yang paling gelap Jadi untuk melanjutkan ke warna kedua Kalian ikuti saja warna yang paling gelap pertama Dan untuk bagian pencahayaan Saya akan memberikan caranya nanti Agar kalian dengan mudah membuatnya Untuk menentukan shading warna ketiga dan seterusnya Kalian ikuti caranya seperti menentukan shading pada warna yang kedua Jadi kalian harus benar-benar menentukan bagian mana letak shading area yang paling gelap Jadi untuk warna selanjutnya kalian tinggal mengikuti saja Jadi kuncinya disini yaitu Letakkan posisi warna yang paling gelap dan warna cahaya Dan untuk warna cahaya kita akan belajarin nanti Kita sudah sampai pada warna cahaya Nah untuk warna cahaya ini Ini sangat menentukan sekali Bagaimana bentuk shading yang kita buat dari awal Itu terlihat bagus atau tidak Jadi untuk letakkan warna cahaya ini Kita harus benar-benar menentukan Dimana letak cahaya yang bagus untuk pembuatan shadingnya Jadi tipnya untuk kalian Untuk menentukan warna cahaya Kalian cari saja Bentuk tubuh yang paling menonjol Jadi selain kalian mencari letak cahaya pada bahan yang kalian olah Kalian cari juga bentuk tubuh yang menonjol pada bahan yang kalian olah sekarang Nah setelah kalian menemukan letak cahayanya dimana Dan letak bagian tubuh yang menonjol Kalian bisa langsung membuat warna cahayanya disitu Misal kita lihat pada area hidung ini Mana pada area hidung yang posisinya paling atas Jadi disitu letak shading cahaya yang bisa kalian buat Dan untuk shading cahaya ini sangat menentukan sekali Bagaimana proses shading dari awal Dari warna yang paling gelap dan seterusnya Agar hasilnya nanti membentuk sebuah shading yang sempurna Itulah beberapa tip untuk kalian Bagaimana saya membuat sebuah shading dengan cepat Tapi untuk proses pembuatannya sangat gampang sekali Dan ini cocok untuk kalian yang masih baru belajar Dan tidak bisa menentukan letak shading pada bahan yang akan dibuat menjadi desinfektor Sampai disini dulu video tutorial kali ini Semoga kalian bisa paham Jika kalian suka pada video kali ini Kalian bisa share di sosial media kalian Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Malik Faktor ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!